Bursa saham Eropa pemirsa ditutup menguat juga pada hari Selasa kemarin dinilaikan optimisme seputar vaksin dari COVID-19 yang nampaknya juga lebih besar di tengah kekhawatiran atas lockdown yang akan dilakukan oleh sejumlah negara khususnya di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Ya Pani European Stock 600 menguat sekitar 0,25% atau 0,99 poin menjadi 392,84. Saham-saham otomotif mengalami kita tahu lonjakan yang luar biasa 3% rata-rata kenaikannya memimpin kenaikan dari bursa Eropa kemudian pabrikan otomotif Jerman Volkswagen melambung 7,6% dan ini naik ke puncak Stock 600. Bursa regional utama untuk sebagian besar menghijau namun lagi-lagi investor masih mencermati langkah-langkah yang akan mengekang dari peningkatan tajam infeksi COVID-19 di wilayah Eropa. Jerman dan Belanda mengumumkan pembatasan yang lebih ketat selama libur Natal dan juga Inggris mengumumkan bahwa London akan bergerak ke tingkat pembatasan COVID-19 tertinggi di wilayah Inggris. Bagaimana dengan pergerakan bursa Eropa? Di Jerman, DAX masih naik 1,06% menjadi 13.362, kemudian CSI 40 Perancis naik tipis 0,05%, 5.530, FTSE Inggris hanya melemah sekitar 0,28% di 6.513. Terima kasih telah menonton!